Intro Hai, ala ala, selamat sore semua, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat, oh hoi, seperti Eji Oke, jadi hari ini Eji membuat kue ubi Ya, gara-garanya sih si mama beli ubi banyak banget Terus udah gitu dengan petuah-petuah Tuh, ubi, pake deh Ya sudah, Eji coba bikin Tadinya mau bikin kue talam ubi, karena udah lama juga gak makan talam ubi Cuma, kalau talam ubi kan mesti bolak-balik ke kompor, bolak-balik ke dapur Ya, tanjakan itu loh, mengganggu So, karena kemarin agak nyut-nyut, ya sudah lah Eji cari Yang gak perlu bolak-balik ke dapur banyak So, ini resep kue ubi Eji coba bikin, ala ala Korea Katanya sih, emang liatnya dari website Korea Oke Eji, liat aja Jadi ini bahan-bahannya yang Eji siapkan Yang pasti ada yang namanya ubi Lihat dong, ubinya kecil-kecil begini Lalu ada margarin, ada gula pasir, ada susu full cream biasa putih Lalu ada telur, dua, Eji pakai dan esens vanila Yaudah, kita kerjakan ubinya dulu Ubinya pertama kali Eji coba selalu potong-potong kecil-kecil Biar cepat matang, biar cepat empuk Lalu Eji rebus, boleh dikukus juga Pokoknya sampai garpu mudah menusuk potong-potongan ubinya Yaudah, beres Lalu ya sudah, pindahkan ke piring Dan ya dilumatkan begitu, dihancurkan Boleh pakai garpu, boleh pakai penumpuk kentang Lalu kalau sudah hancur semua, boleh dimasukkan bahan-bahan lainnya Garam, gula pasir, mentega dan susu Aduk lagi Terus ya bisa diicip sedikit Gulanya bagaimana, kekurangan apa enggak Eji rupanya kurang gula Jangan usah, Eji masukkan gula lagi, satu sendok makan Lalu setelah itu, sudah cukup pas Eji tuang telur Telurnya tapi pakainya yang bagian kuningnya aja ya Oke, terus dilihat konsistensinya Kalau misalkan masih kurang, masih kering gitu Yaudah, Eji juga tambahin susu sedikit lagi, satu sendok lagi Dan ya sudah diaduk lagi sampai Lalu-lalu semua Dan ini hampir tertinggal Aji hampir lupa Esens manila Ini sih cuma buat ngilangin bau telur aja sih ya Optional sih, optional Pakai yang bubuk juga boleh Setelah itu kita pindahkan adonannya Ke plastik Ini dipakai cling wrap Ya, agak diratakan sedikit lah ya Ini nanti mau dimasukin ke lemari ya soalnya Jadi, ya agak dibentuk dulu biar nanti lebih mudah Gak terlalu lembek, gak terlalu lengket waktu dipotong Ya, atau dibentuk Ya, ini aja di roll aja Dan tadaa Kalau udah begini yaudah Siap masukkan kulkas sekitar 15 sampai 20 menit Bagian bawah ya, bukan freezer ya Oke, setelah 20 menit Dududu Ya, sudah nge-set dia Ya, tinggal dirapiin lagi aja Supaya, kadang-kadang susah kalau gak pakai sumpit Atau gak pakai ini Tingginya beda-beda Oke, setelah itu yaudah tinggal dipotong Kalau misalkan ada cake cutter gitu Yang untuk bentuk-bentuk lope-lope Cake, bintang kayak apa itu juga boleh bebas ya Ini mah kotak-kotak aja biasa Gak mau pusing, gampang carinya Wah, pake pisau aja biar-baras Ah, miring pula Badoala Cici-cici, pokoknya jadi Oke, setelah itu kita pindahkan ke loyang Loyangnya biasa Kalau gak pakai minyak males Ya, udah pakai itu aja Kartas Baking paper Lalu gitu dirapikan sedikit Pinggir-pinggirnya, tepi-tepiannya Ya, sudah Tinggal disusun aja di loyang Setelah itu kita panaskan oven 180 derajat Ya, panasin dulu Ini Eji kasih kuning telur lagi Bagian atasnya Yang satu telur lagi Lalu ya, sambil makan ovennya juga belum selesai Dipanasin Eh, Eji iseng ada biji wijen Ya, wijen hitam Wah, buat hiasan aja Centil gitu loh Wah, 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 wah Ya, disusun biar gak terlalu plain gitu Itu kan lucu jadinya Walaupun berantakan Wah Ya, setelah itu Ya, siap untuk dipanggang Oh ya, tadi Kuning telurnya yang untuk olesan Eji pake susu dikit ya Supaya gak terlalu kental banget Soalnya Dan Teralala Cakep kan, cakep kan Yeay Panggang disusun 180 derajat Selama 15-20 menit Eji sih 20 menit sih Tergantung oven masing-masingnya Dan setelah Itu Teralala Kue ubinya jadi Gampang kan Cuma ini perlu oven sih Eji gak tau gak coba yang Dikukus dan yang lain-lainnya Wah, wah, wah Ci Dan satu Eji pici Eji Nah, dalemnya itu lebih Eji 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 Kayak ubi panggang Tapi lebih legit Lebih gurih aja sih Ya Kue ubi Apa, ubi panggang Dengan gaya Lah Baked sweet potato With style Ya, tapi enak sih Buat cemil-cemil Gitu Kalau mau ngopi-ngopi Atau ngeteh-ngeteh Asik juga Dan Ya, kalau ubi panggang Kan ruwet Kalau ini kan Eh, bikinnya lebih ruwet sih Ya Tapi lebih gurih kok Daripada ubi panggang Walaupun Dede Eji sih selalu bilang Ini mau di panggang Ini mau di panggang Wah So, kalau mau dicoba Boleh resepnya Oke Itu adalah aja Untuk hari ini Terima kasih telah menyaksikan Eji sampai akhir Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan see you tomorrow Another streaming Hohoho 6 menit Eji main Dan Babia-babia Have a nice evening See you Da He 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 Terima kasih telah menonton